Apakah teman-teman tahu ini tanaman apa? Ini sering ditemukan di pekarangan rumah ya Dan ini di pekarangan rumah saya sendiri Ini adalah pohon jarak ya bagi yang belum tahu Dan bagus sekali ini ditanam di pekarangan Bisa menjadi salah satu tanaman obat atau tanaman toga Yang sangat diperlukan oleh anggota keluarga ya Karena manfaat dari pohon jarak ini ternyata banyak sekali Salah satu yang sering digunakan di tempat saya Pohon jarak ini sebagai obat sakit gigi dan juga obat saryawan Itu yang paling umumnya ya Sebenarnya banyak juga yang lainnya bisa untuk sakit perut juga Tapi yang sering digunakan di tempat saya untuk obat saryawan dan sakit gigi Untuk menanam jarak ini kita cukup ambil potongan batang seperti ini Lebih bagus yang agak tua ya Jangan terlalu mudah yang agak tua seperti ini Dipotong, ditancapkan ke dalam tanah dia akan tumbuh dengan cepat Apalagi tanahnya gembur Nah ini hasilnya sangat bagus sekali Di video ini saya akan coba berbagi informasi bagi teman-teman yang belum tahu Bagaimana cara menggunakan pohon jarak ini untuk mengombati saryawan dan sakit gigi Caranya itu seperti ini Ini kan ada dahannya nih Kalau kita sakit gigi atau saryawan Ambil aja ini dahannya Diambil di pangkalnya ini ya Patahin gini Nah ini kan tuh ngucur Tuh getahnya ngucurnya kan diginiin Padahannya ini yang sudah ada getahnya ini teman-teman Langsung dioleskan aja di bibir yang saryawan Nah gini Atau di lubang gigi yang sedang sakit Itu insya Allah akan sembuh Rasanya memang agak kurang enak ya Tapi ya gak apa-apa namanya juga obat ya Nah ini sangat bagus sekali Obati saja berulang-ulang sampai sakitnya sembuh Jadi sangat bagus sekali ini ditanam Dan cara mendapatkan bibitnya sangat gampang sekali Biasanya di pekarang warga mereka sering menanam tanaman seperti ini Di pagar-pagar biasanya ya Jadi gak ada salahnya mengoleksi pohon jarak ini Untuk obat-obat keluarga Dan sejak dulu saya sudah sering menggunakan getah pohon jarak ini Untuk obat saryawan dan sakit gigi Alhamdulillah cocok ya Ya namanya obat herbal tidak langsung sembuh Tapi bertahap diobati beberapa hari Alhamdulillah bisa sembuh Dan itu menjadi obat tradisional yang sering saya gunakan Oke lah teman-teman demikian informasi sekilas tentang obat herbal Tanaman herbal yang ada di pekarang rumah saya Masih banyak tanaman herbal yang lain ya Dan sekarang saya mengenalkan pohon jarak dulu Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!